Satukan tekan, mari-mari memilih KTPKS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang berada di wilayah perkebunan masyarakat Yang dulu kita gak bisa pakai transportasi roda dua seperti ini Nah setelah kita bangun dengan anggaran yang kecil saja Mereka sudah dapat akses yang sangat luar biasa Pemerintah harus betul-betul pekan Pemerintah harus betul-betul jeli Melihat apa yang menjadi kebutuhan dasar daripada masyarakat Sebelum jalan ini kita buang, ini jalan ini sampai ke atas Dulu 4 jam sampai 5 jam jalan kaki Nah kalau sekarang naik kenderaan roda dua cuma dibutuhkan waktu 25 menit Nah ini contohnya Bagaimana masyarakat sekarang mendapatkan kemudahan-kemudahan Nah jadi akses-akses jalan pertanian Kita harus dibangun oleh pemerintah Saya bukan eksekutif, saya tuh legislatif Ini jalan ini kita bangun Supaya masyarakat mendapatkan kemudahan-kemudahan Ini hanya sebagai bentuk sentuhan kecil Bagaimana saya memberikan satu referensi kepada pemerintah Bahwa marilah program-program itu menyentuh kepada persoalan-persoalan masyarakat itu sendiri Jadi ini kan sifatnya masih sangat sederhana Tapi bila dibangun dengan analisis yang benar Ini bukan hanya jalan pertanian Tetapi di atas sana pemandangannya sangat luar biasa Ini menjadi hutan wisata, ekowisata Hutan bisa terjaga Tapi memberikan kemanfaatan kepada masyarakat itu sendiri Anggota Dewan GPR RI tugas berjuang dan bersuara Ini jembatan sangat sederhana Tapi kalau dulunya hanya sebatang pohon Nah ini dengan swadaya masyarakat kita bantu dengan sedikit aspirasi kita Dipangun jalan-jalan seperti ini Coba lihat ini sungguh-sungguh yang enggak seperti ini Ini kalau kita buat ekowisata dasyat Dan sebab itu saya meminta kepada pemerintah Barikilah kita lihat persoalan-persoalan yang mendasar daripada masyarakat Hingga masyarakat mendapatkan manfaat dari sebatas buah Kebijakan Kebijakan Untuk rakyat itu sendiri Saya Rafi Kandek Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak